Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Trombos APK baik teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara membayar tagihan YP Indie Home lewat mbanking BCA terbaru ya teman-teman disini saya sudah membuka aplikasi My Indie Home nya teman-teman dan disini saya juga ada tagihan yang belum terbayar yaitu sebesar 338.550 ya teman-teman dan kita nanti akan mencoba membayarnya melalui mbanking BCA teman-teman oke sebelumnya teman-teman harus siapkan dulu nomor ID YP nya ya atau nomor ID tagihan dari Indie Home nya teman-teman kalau teman-teman tidak tahu untuk melihat YP Indie Home nya teman-teman bisa aja pergi ke profil disini ya teman-teman di akun Indie Home nya kita tekan aja profil nah setelah seperti ini disini ada profil aktif ya dan ini nomor tagihan YP Indie Home nya teman-teman nah ini harus ditulis ya atau di copy karena kita nanti akan memasukkannya ke aplikasi mbanking BCA ya teman-teman oke disini saya sudah menuliskan nomor ID tagihan YP Indie Home nya disini saya akan meng-copy terlebih dahulu ya teman-teman biar tutorialnya ini tidak lambat ya teman-teman oke disini cara meng-copy nya teman-teman tinggal tekan aja nomornya seperti ini lalu kita salin ya pasti teman-teman sudah tahu untuk cara menyalin teks ya atau teman-teman bisa ketik manual langsung di aplikasi mbanking BCA juga bisa ya oke dan sekarang kita buka aplikasi mbanking BCA nya teman-teman dan teman-teman login seperti biasa di aplikasi mbanking BCA menggunakan kode akses teman-teman ya nah kalau sudah teman-teman disini klik login ya seperti ini kalau sudah terbuka menu BCA nya disini ada banyak icon ya untuk transfer dan lain-lain teman-teman disini teman-teman pilih aja empowerment untuk pembayarannya nah klik aja seperti ini nah kalau sudah muncul menu seperti ini disini teman-teman kan ada banyak menu lagi ya untuk kartu kredit dan BPJS pajak dan lain-lain kita disini pilih telepon aja teman-teman yang ada di urutan ketiga dari atas ya kita pilih telepon disini dan disini operator teleponnya sudah ya ini telkom atau Indihome teman-teman disini kita tempelkan kode yang sudah kita copy tadi ya kode ID pembayaran Indihome nya nah kalau sudah hijau lampunya kita klik send pojok kanan atas teman-teman kalau muncul pop up seperti ini teman-teman bisa pastikan lagi nominal pembayaran tagihan WIP nya ya dan disini saya dikenakan biaya admin sebesar 2500 teman-teman jadi total 31.050 ya disini teman-teman klik OK aja klik OK seperti ini lalu masukkan pin BCA teman-teman ya disini saya akan memasukkan pin BCA saya nah kalau sudah teman-teman klik OK ya seperti ini kalau sudah muncul pop up seperti ini teman-teman itu tandanya teman-teman sudah berhasil membayar tagihan WIP Indihome ya dan kita juga akan mengecek aplikasi My Indihome nya ya teman-teman apakah disini sudah terbayar atau belum ya teman-teman kita buka aja aplikasinya nah kalau sudah hijau seperti ini teman-teman sudah dibayar itu tandanya tagihan WIP Indihome kita sudah terbayar ya teman-teman oke teman-teman itulah cara membayar tagihan WIP Indihome lewat mbanking BCA terbaru dari Terobos APK ya teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu cara membayar tagihan WIP Indihome saya admin dari Terobos APK mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati